Ada film bangkit yang hadir sebagai warna baru dan juga peletup semangat baru di dunia film tanah air. Tidak hanya dari segi tema, tapi bangkit ini hadir dengan teknologi CGI yang membuat film ini tidak kalah canggih seperti film-film Hollywood pada umumnya. Seperti apa kira-kira proses dibalik pembuatan film ini, lalu apa kesulitan yang dihadapi selama pengerjaannya berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda melihat adegan dengan latar tempat yang sulit dibuat seperti lokasi perkelahian atau lingkungan perang dalam sebuah film, mungkin Anda melihat hasil teknologi CGI. Teknologi CGI atau Computer Generated Imagery adalah tambahan rekayasa komputer pada video yang dilakukan untuk mendapatkan gambar yang diinginkan oleh sang pembuat. Beberapa film Indonesia sudah ada yang mencoba menggunakan teknologi ini, seperti Braid di tahun 2011, Comic Aid pertama maupun kedua, dan yang terbaru, film bertema bencana alam berjudul Bangkit. Menggunakan teknologi CGI dalam film tidak mudah, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penggarapannya. Kita mem-breakdown dari skripnya, kemudian kita membuat storyboardnya, gambarnya bahwa sebenarnya visi yang ingin dicapai oleh masa aku itu seperti apa. Begitu film selesai, kemudian selesai diedit, baru kemudian kita terjun juga di situ kan gitu, untuk mulai membuat semua background-background environment yang diperlukan gitu. Kayak misalnya yang tadinya belum ada banjir, belum ada kota yang hancur dan segala macamnya, kita membuat semua di dalam komputer itu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh filmmaker gitu. Proses pengerjaan teknologi CGI tidak sebentar. Dalam film Bangkit contohnya, dibutuhkan waktu 4 bulan untuk mengedit 1.300 lebih tayangan dalam film ini. Sang sutradara juga harus memberi arahan yang tepat pada pemain saat proses syuting. Karena yang mereka hadapi hanyalah green screen, bukan tempat syuting sesungguhnya. Bagi para sinias, teknik CGI mampu memberi nilai lebih dalam proses kreatif. Nilai lebihnya mungkin kita bisa berimajinasi tanpa batas menurut saya gitu. Saya juga pengen suatu hari teman-teman saya di filmmaker Indonesia ini tiba-tiba bikin misalkan ada alien, science fiction di Indonesia. Menemukan sebuah piramid emas di dasar bumi misalkan, ternyata ada aliennya gitu. Di prediksi, teknologi CGI akan semakin berkembang di Indonesia. Namun pengembangan cerita dari film Indonesia lebih penting dilakukan. Istiarto Sigit, Jakarta.